Halo semuanya teman-teman Sinausaham apa kabar semoga baik-baik saja ya teman-teman ya Di video kali ini kita akan sharing tentang Jiwaseraya ya teman-teman ya Jangan kemana-mana sebagaimana kita tahu Jiwaseraya hari ini atau belakangan waktu terakhir sedang terjadi kerumitan ya teman-teman ya Nah bagaimana kita bisa ambil pembelajaran dari kasus ataupun problem daripada Jiwaseraya ini Simak video ini ya teman-teman ya sampai habis agar kita mendapat satu pembelajaran yang mungkin nanti kita bisa aplikasikan dalam kehidupan berinvestasi kita Jangan kemana-mana Ya terima kasih teman-teman saya ucapkan selamat datang terlebih dahulu ya untuk teman-teman yang baru Masuk ataupun baru bergabung di channel Sinausaham ini saya ucapkan selamat datang ya di channel Sinausaham Channel di mana kita bisa berinteraksi langsung ya teman-teman ya kita bisa belajar bersama-sama ya Sinau tentang dunia investasi di Indonesia Utamanya di dunia investasi saham ya teman-teman ya pasar modal Indonesia Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Sinausaham dengan cara subscribe ya teman-teman ya Komentar dan interaksi langsung dengan kita Saya ucapkan thank you dan sebesar-besarnya Kisah JS Plan yang bikin hancur jiwa seraya teman-teman ya Sebagaimana kita tahu jiwa seraya itu adalah produk asuransi yang dibalut dengan nilai-nilai investment ya teman-teman ya Nah apa itu nilai-nilai investasi ataupun kita bedah di pembelajaran pada kesempatan dari ini ya teman-teman ya Nah tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu sejarah singkat ataupun menelisik ke belakang ya Ternyata BUMN asuransi yang ada di Indonesia itu ada banyak ya teman-teman ya Salah satu contohnya adalah yang pertama jiwa seraya yang hari ini sedang terjadi pilot ya teman-teman ya Gagal bayar polis-polis nasabahnya yang sudah jatuh tempo Kemudian ada asuransi kredit Asuransi jasa Indonesia dan asuransi jasa raharja ya teman-teman ya Yang paling populer jasa raharja Sebagaimana kita tahu bahwa Membackup untuk masyarakat Yang terjadi risiko di jalan raya seperti itu Kemudian problem yang ada di jiwa seraya itu sebenarnya apa ya menurut kami Apa ya kompleks ya teman-teman ya Tapi sebenarnya juga sederhana karena perusahaan mengalami gagal bayar Polis khusus untuk produk saving plan ya yang telah jatuh tempo Nilainya fantastis teman-teman ya 12,4 triliun Nah kemarin kita juga sempat cek untuk website daripada jiwa seraya ini Ternyata produk untuk JS saving plan ini sudah tidak diperjual belikan ya teman-teman Sudah tidak dipasarkan di masyarakat Karena ya tadi itu karena sudah terjadi gagal bayar atau terjadi problem seperti itu Nah pembelajaran buat kita adalah ya kita lebih Mengkedepankan apa ya Kehati-hatian ya teman-teman ya dalam segala sesuatu Khususnya yang terkait dengan keuangan ya teman-teman ya Karena apa zamannya sekarang kan sedang sulit ya Zaman sudah sulit kita sudah bayar premi Bayar asuransinya ya Dengan iming-iming yang ya Sangat menggiurkan ya teman-teman ya Jadi kita bisa masuk di sana tapi ujung-ujungnya ya seperti ini Seperti itu Kemudian yang berikutnya penyebabnya adalah kesalahan di dalam pengelolaan dana investasi Yang membuat risk based capital menjadi minus teman-teman Jadi minusnya itu tidak tanggung-tanggung 800% teman-teman Nah RBC nya ya RBC itu adalah rasio teman-teman ya Rasio seperti kayak di emiten ya Kan ada rasio-rasio itu Untuk mengukur kesehatan perusahaan emiten yang ada di bursa Nah di industri asuransi pun sama Ada rasio namanya RBC ya teman-teman ya Supaya nanti teman-teman ngerti ya Paham seperti itu Jadi risk based capital yang ditetapkan oleh OJK oleh pemerintah adalah 120% Itu minimalnya Minimalnya Tapi untuk saat ini ya untuk Jiwasaraya ini minus Minusnya tidak tanggung-tanggung hampir 1000% teman-teman Berarti kan sudah kronis banget ya teman-teman ya Ibaratnya sebuah penyakit ya sudah akut ya Yang ditetapkan oleh OJK adalah 120% Ini minus 800% seperti itu Jadi rasio solvabilitas yang menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan asuransi Nah makanya teman-teman dari sini harus jeli ya Seandainya nanti di tempat kerja ataupun di tempat umum ya Ada yang datangin ataupun menawarkan produk-produk asuransi ya tanya aja langsung ya Misalnya dari perusahaan asuransi A, asuransi B dan seterusnya RBC-nya berapa RBC company perusahaan yang Anda tawarkan ke saya berapa Coba tanyakan seperti itu Kalau RBC-nya lebih banyak ya Otomatis secara kesehatan perusahaan dia sehat seperti itu Jadi RBC itu adalah rasio untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan asuransi Jangan asal ambil aja di iming-imingi nanti begini-begini-begini Dapat keuntungan begini Nah itu dia Konyol ya Jangan teman-teman Seperti itu ya Kita lanjut Nah skandal Jiwa Seraya itu bermula dari produk andalannya teman-teman ya Jadi ada produk Jiwa Seraya namanya JS Saving Plan ya Adalah produk asuransi jiwa yang berkombinasi atau dikombinasikan dengan investasi yang dipasarkan melalui bank Nah makanya kemarin ada ya saya baca di kolom komentar Mas saya mau beli saham Kok ditawarinya asuransi Nah saya kan bingung Beli sahamnya dimana Ya saya juga dari situ sudah mendapat kesimpulan Pasti dia larinya di bank Ya pasti karena bank-bank sekarang secara umum ya Kebanyakan bank-bank besar itu juga memasarkan produk selain kredit ya Memasarkan produk yang namanya asuransi Seperti itu Nah harus hati-hati ya Harus hati-hati Harus jeli ya Mereka biasanya lebih pandai Lebih pintar Namanya marketing ya harus Harus ini Makanya kita harus lebih Lebih apa ya Lebih waspada Lebih cermat Dan lebih hati-hati Seperti itu Karena kita awam Ya teman-teman ya Biasanya dari pihak bank itu Ada enggak teman-teman Di sini ya Yang sering pernah Atau mungkin beberapa kali ditelepon Ini pengalaman saya ya Ditelepon beberapa kali dalam sehari itu Intinya mereka dari pihak bank Menawarkan produk asuransi buat kita Blah-blah-blah-blah Tanpa Putus Tanpa bertatap muka Asalkan kita sudah Bilang ya Yes Ya hati-hati teman-teman ya Pengalaman ini ya Saya punya pengalaman seperti itu Jadi di sana itu Sistemnya adalah rekam Teman-teman Kita bilang Ya, 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 ya Dituntun ya Karena mungkin suaranya Enggak terdengar dengan jelas Ya Kita intinya Ya, 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 ya Di auto debit Satu bulan Satu juta Atau 500 ribu ya Yaudah Tahu-tahu bulan kedua Bulan seterusnya Loh Saldonya kok Terpotong Otomatis Setelah kita cek Dan selanjutnya Untuk asuransi Nah itu Ya rugi siapa Ya kita dong Yang diuntungkan Ya pihak bank Mereka dapat Dapat uang Dapat komisi Dan lain sebagainya Itu ya Jadi penting sekali ini Terkait dengan Pendidikan Finansial Seperti ini Teman-teman ya Jadi Pengalaman Seperti ini Yang mungkin nanti Kita bisa jadikan Pembelajaran Kedepannya Dalam berinvestasi Ataupun Melakukan hal-hal Yang sifatnya bisa Untuk menunjang Kesuksesan Kita Di masa yang Akan datang Kemudian Nah ini Ban Cas Ban 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 Asuransi Intinya Seperti Jadi Bank-bank besar Yang menjual Produk-produk asuransi Dari Jifas Raya Ada BRI Kemudian ada DBS ANZ Bank BTN Cape Hanabank Startup Carter GNB Bank Victoria Jadi Bank-bank inilah Yang menjual Produk-produk JS Plan Tadi teman-teman Bisa disalahkan Enggak Enggak Mereka Enggak Bisa disalahkan Karena mereka Sudah bekerja sama Mereka Pihak bank Enggak bisa Dia hanya marketing Menjual produknya Enggak bisa disalahkan Dituntut pun Enggak bisa Enggak bisa Kita Malah nanti Akan dituntut Balik Nah yang paling familiar Ya disini Cuma BRI Dan BTN Yang lain itu Bank-bank Mungkin di kota-kota besar Perkantoran Dan lain-lain Oke kita lanjut Jadi JS Kita mengenal JS Saving Plan Itu apa Nah kita mengenal Disini JS Saving Plan Itu mulai Ditawarkan oleh Dewa Seraya Itu pada tahun 2013 6 tahun Yang lalu 6 tahun Yang lalu JS Saving Plan Itu lahir Menawarkan proteksi 5 tahun Tetapi memiliki Masa investasi Satu tahun Nah setiap tahunnya Terdapat Klaim Jatuh tempo Yang harus dibayarkan Kepada pemegang polis Nah ini Ya Jadi Misalnya Hari ini Atau kemarin ya Tahun 2018 2018 Kita Ambil programnya Nah Satu tahun Kemudian Satu tempo Kita mendapatkan Klaim Yang dibayarkan Uangnya ya Uang cash Apa Uang intinya ya Return dan lain Dan uang pokok kita Seperti itu Sesuai ketentuan yang Ditetapkan di Buku polis Seperti itu Nah setelah Klaim dibayarkan Masa proteksi Tetap bisa berlangsung Sampai tahun Kelima Seperti itu Karena Masa Masa Kontraknya ya Istilahnya Kan lima tahun nih Satu tahun pertama Tahun kedua Dibayar Tahun ketiga Dibayar Tahun keempat Dibayar Tahun kelima Dibayar Seperti itu Nah Ini Preminya besar Teman-teman ya Preminya itu Seratus juta Woy Keren banget kan Makanya Nilai skandalnya juga Besar sekali tadi Sampai 14 Triliun Sampai 5 miliar Per polisnya Nah jadi banyak sekali ini nilainya Jadi ini memang betul-betul premium ya teman-teman ya Premium gak sejuta dua juta Tapi enggak Tapi 100 juta Ini seperti kayak Tahunan ya Beli sekaligus Polisnya Investasinya Bleng Seperti itu Hati-hati ya teman-teman ya Ini pembelajaran aja sih Buat kita Bukan berarti Asuransi Jelek Enggak Semuanya baik Ada main plusnya Seperti itu Nah ini dia Kita melihat sejengat Untuk pendapatan ya teman-teman ya Jadi Pada tahun 2015 Pendapatannya itu Masih sehat ya teman-teman 2015 5,15 triliun Ya 50% 0,3 Ya Dari total pendapatan seluruh Premi yang dikumpulkan dalam satu tahun oleh Siwasraya JS Plan itu 50% Sumbangsih ke perusahaan Gitu ya Ini saya ambil dari Dari reportnya Ya Dari website-nya itu kan ada Nih Dicari aja Pembelajarannya ya Terus 2016 Meningkat Menjadi 12,57 triliun Komposisinya Ya 69,5% Dari total premi Terus meningkat teman-teman Sampai 2017 16,54 triliun 75,3 Dari total premi Persentasenya Dan mulai Mulai sakit-sakitan nih Batuk-batuk teman-teman ya Mulai 2018 Tahun kemarin Ya Satu tahun yang lalu Mulai ada Indikasi Mulai batuk-batuk ya teman-teman ya Pendapatannya langsung Menyusut drastis Dari 75% Langsung turunnya Hampir Berapa nih Ya 25-an ya Hampir 25 Kurang lebih Menjadi 51% Totalnya itu ada 5,46 triliun Dari 2018 Jadi Mulai gejalanya di tahun 2018 ya teman-teman ya Untuk JS ini Kemudian Penyusutan premi Bukan sebuah Masalah utama ternyata Teman-teman Ini setelah terjadi Identifikasi Dari Pihak-pihak terkait ya teman-teman ya Termasuk dari BUMN Kementerian ya teman-teman ya Kemarin kita juga lihat di pemberitaan ya Pak Erik Tohir Juga menyampaikan hal seperti itu Dari Ataupun dari pihak-pihak terkait Dari Jiwasaraya ini Ternyata ada iming-iming Imbal hasil tinggi lah Yang Super tinggi Ya Adalah sumber Utama masalahnya Jadi bukan hanya penyusutan tadi Terus Jaminan imbal hasilnya berapa 9-13% Teman-teman Gede Ya gede sekali Lebih besar dari pertumbuhan IHSG Seperti itu Jadi Gak logis Ya gak logis Makanya teman-teman Kalau misalnya nanti di tempat kerja Atau lewat By phone Ada yang suara Merdu Cantik ya Menawarkan produk Jangan mau Tutup aja teleponnya Gak Satu gak etis Yang kedua Mengganggu kita Yang ketiga Gak nyaman aja Karena intinya dia akan menawarkan produk-produk seperti ini Gitu ya Seri sekali Kenapa kok dia tau ya Karena kita punya tabungan disana Mereka kan Ini Apa namanya Punya data kita Database kita Masa apa Oh tiap bulan Uangnya masuk sekian Tau sirkulasinya Jadi Potensial ini Untuk disasar oleh Marketingnya Ini loh datanya Silahkan di calling Seperti itu Gitu ya teman-teman ya Jadi di Di pembelajaran kita Seperti itu Kemudian Mulai terasa Sejak 2018 Tadi ya teman-teman ya Terus pada Oktober 2018 Manajemen secara resmi Ya Mengumumkan Gagal bayar Klaim JS Plan Senilai 800 Milyar Woi Gila Ndro Diumumkan oleh Direksi kepada Bank-bank besar tadi Bank-bank Asuran tadi ya Teman-teman ya Termasuk BRI BNI Dan lain sebagainya Dan saat itu juga Dihentikan lah Penjualan JS Plan tadi Karena sudah gagal bayar Ya otomatis resmi Dihentikan Nggak dipasarkan lagi Dan nggak dijualkan Kepada masyarakat Makanya kemarin Saya cek di website-nya Nggak ketemu ya Saya pengen melihat Secara detail Ya Agatnya seperti apa Terus Benefitnya seperti apa Untuk program ini JS ini Tapi yang kita dapatkan Data-datanya Seperti itu Teman-teman Mungkin teman-teman Atau saudara Teman-teman Ada yang keluarga ya Yang program ini ya Ya Seperti ini Informasi yang dapat Kita sampaikan Lebih Apa ya Lebih detailnya lagi Mungkin nanti bisa Mencari referensi Dari Informasi-informasi Yang lainnya ya Teman-teman Klaim jatuh tempu Membengkak Hingga akhir Tahun ini 2019 Mencapai 12,4 triliun Ini Sepertinya Banyak sekali Ya teman-teman Angkanya Seperti market cap Untuk perusahaan-perusahaan Yang ada di bursa efek Ya teman-teman 12,4 triliun Uang ini loh ya Bukan daun Nah Ada perbaikan-perbaikan Jiwasraya teman-teman Upaya bagaimana Menyelamatkan Jiwasraya ini Dari berbagai pihak Dari BUMN Kementerian Pemerintah ya Termasuk Pak Presiden pun Ikut Dari Kementerian Keuangan Pusri Mulyani Pak Jopowi juga Ikut menjadikan Apa ya Konsentrasi kesana Seperti itu Jadi pembentukan Anak usaha Jiwasraya Putra Dengan 8 calon investor Teman-teman Ini konon ya Informasinya Seperti itu yang beredar Sebanyak 17.400 Pemegang polis Menggantungkan Harapannya Kepada Seluruh pihak Manajemen Kementerian BUMN Otoritas Jasa Keuangan Dan Pemerintah Ya pasti ya Agar uang Dana Yang telah mereka Setorkan Minimalnya Dapat kembali Itu ya Modal Minimalnya Syukur-syukur Dengan benefit Yang sudah diperjanjikan Di awal Ya Gitu ya teman-teman ya Jadi Pembelajaran Ini Gagal cuan Harapan cuan Yang dijanjikan Melalui produk JS Plan Justru Berujung Tidak jelas Terkatung-katung Tidak karu-karuan Sampai hari ini Produknya Kini telah Dihentikan Untuk dipasarkan Masalah yang timbul Terus bergulir Dan bahkan Kian Membesar Membengkak Seperti gajah Nilainya Terus Membengkak Fantastis ya Mungkin disinyalir Juga lebih dari 12T tadi Lebih ya Seperti itu Karena Banyak sekali Laporan-laporan Yang terus Pengaduan Nah Semoga dapat Mencerahkan Ya Semoga juga Dapat diselesaikan Dan Pemegang polis Atau Nasabah ya Dalam hal ini ya Diberikan Sebuah Kesabaran Teman-teman Nah Yang terakhir Pesan dari Sinausaham Dari kami adalah Yang pertama Satu ya Teman-teman ya Yang perlu digarisbawahi Disini adalah Jika mau membeli Produk asuransi Teman-teman ya Belilah Produk-produk asuransi Yang Tidak ada Muatan Investasinya Itu Saran dari pribadi saya Belilah asuransi Murni Karena asuransi juga penting ya Teman-teman ya Apalagi pemerintah Sudah mewajibkan seluruh Masyarakatnya Adanya Apa BPJS ya teman-teman ya Wajib hukumnya Nah Dari asuransi Belilah produk asuransi Murni teman-teman Kalau ada mereka nanti Marketingnya Salesnya Ini nanti Sekian-sekian persen Dalam sekian tahun Jangan mau Bilang aja Minta yang Tradisional Saya tidak mau yang ada Nilai investasinya Tradisional Saya ingin membackup Jika terjadi risiko Pada saya Saya berapa preminya Tolong hitungkan Usia saya 30 tahun sekarang Misalnya seperti itu Itu aja Nah Nanti nilai investasinya Tersendiri Bisa di reksadana Bisa di saham Jadi dibedakan Jangan disatukan Itu pesan saya Ataupun Saran Maupun Apa ya Yang bisa kita Sampaikan Untuk kesempatan Dari Sharing edukasi Kita kali ini Dan tetap berhati-hatilah Terhadap penawaran Ataupun iming-iming Dengan ritun yang tinggi Imbal hasil yang tinggi Teman-teman Apapun itu Bentuk produknya Baik itu Investasi Asuransi Ataupun Keduanya ya Unit ting Ini begini Udah canggih Dan lain sebagainya Dalam 10 tahun Sekian Ininya Jangan Nanti kalau Ada apa-apa Ya seperti ini Oke Teman-teman ya Mungkin itu aja dulu Jangan terlalu panjang Videonya nanti Teman-teman akan mencapatkan Bosan ya Seperti itu ya Teman-teman ya Mumpung kita masih Suasana Libur ya Teman-teman ya Kita bisa santai Dan Masih liburan Masih dalam Suasana Natal ya Saya ucapkan Selamat Natal Kembali Untuk teman-teman Yang merayakan ya Umat Kristiani Selamat Natal Selamat Apa ya Bersuka cita Damai Natal Selalu Dan semoga Selalu Mendapatkan Kebaikan Oke teman-teman ya Itu aja dulu Sharing informasi Pada kesempatan hari ini Terkait dengan Jiwa seraya ini Semoga bisa Menambah Satu awasan Satu informasi Untuk teman-teman Semuanya Jika suka dengan video ini Silahkan teman-teman Like ya Jangan lupa subscribe Nyalakan tombol loncengnya Supaya teman-teman Akan mendapatkan Informasi Notifikasi Dari channel Sino Saham ini Selamat berinvestasi Dan berasuransi Semoga manfaat Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax